Sahabatku, sekarang kita mau menggoreng telurnya. Tips lagi untuk sahabatku yang ingin menggoreng telur dengan cantik, pastikan minyaknya sangat panas dan gorengnya hanya sebentar saja. Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy, chef yang enggak abal-abal lagi, tapi yang terkece, serbabisa, dan tersohor di seluruh jagad raya. Sahabatku, hari ini kita mau masak baladot telur. Jadi baladot telur ini sangat simpel, bisa dimasak kapan saja. Yang penting ada telur ya, sahabatku. Kalau enggak ada telur, enggak jadi baladot telur pastinya. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Nah, bersama chef yang enggak abal-abal, sahabatku pastinya bisa memasak. Kita mau menghaluskan bumbunya. Ini simpel banget, sahabatku, karena bumbunya cukup di blender saja. Kita masukkan bawang merah sebanyak 100 gram. Kita masukkan bawang putih 30 gram. Dan kita menggunakan cabai keriting merah sebanyak 100 gram. Sesuai dengan selera saja, sahabatku. Kalau sahabatku ingin lebih pedas, bisa lebih banyak. Saya juga pakaikan cabai rawit sekitar 10 buah. Lalu kita masukkan minyak goreng sekitar 30 ml. Kita juga tambahkan air supaya lebih gampang muter sekitar 30 ml. Dan sekarang mau kita blender. Nah, sudah halus. Nah, tomatnya ini mau saya buang dulu tangkainya. Kemudian mau kita blender, sahabatku. Nah, kita tinggal cemplungin saja. Dan kita haluskan. Jadi, sahabatku, kalau mau bikin balado telur, tomatnya baiknya di blender secara terpisah ya. Supaya proses matengnya cabai itu lebih cepat. Kalau digabung sekaligus itu lama harumnya. Oke, kita mau keprek lengkuas dan serai. Jadi, ini nggak usah di blender halus. Kita pukul-pukul saja. Cerainya kita keprek aja juga dan dipotong dua supaya nggak terlalu panjang. Lemonnya kita potong. Jadi, cara potong lemon yang benar seperti ini ya, sahabatku. Supaya airnya mudah keluar. Sahabatku, sekarang kita mau menggoreng telurnya. Tips lagi untuk sahabatku yang ingin menggoreng telur dengan cantik. Pastikan minyaknya sangat panas dan gorengnya hanya sebentar saja. Minyaknya sudah panas. Mau kita goreng telurnya. Oh, my God. Kita masukkan juga serai-nya. Lengkuas. Dan daun jeruk. Pastikan sahabatku menumis bumbunya sampai benar-benar matang supaya aromanya keluar. Nah, berikutnya kita masukkan tomat yang sudah di blender. Kita masak lagi sampai tomatnya benar-benar matang. Berikutnya kita mau kasih jeruk. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Kita masak lagi ya sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah matang sausnya. Kita masukkan lagi telur yang sudah digoreng. Kita aduk rasa. Tuh, sahabatku. Telur baladonya sudah matang. Sekarang kita mau plating, sahabatku. Sahabatku, telur baladonya sudah matang. Karena teman-teman yang di depan pada puasa dan saya nggak mau jadi dosa buat mereka, saya tidak mencicipinya sahabatku. Karena sekarang buruk jam 3 sore. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Percayalah, ini resep enak banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, nyalakan belnya. Bye-bye.